Kita akan mengganti layar langit pada foto ini dengan menggunakan Photoshop. Foto aslinya adalah ini, kemudian langitnya adalah ini. Pertama kita samakan ukuran fotonya. Klik Image, Image Size, atau Option, Command, I. Ukurannya 388, kita ubah, ini 4752, kita ubah menjadi 388. Lalu kita ke foto aslinya, tekan Ctrl A, atau Command A, untuk menyorot seluruh foto. Lalu tekan Ctrl C, untuk meng-copy, atau Command C. Kita tekan Ctrl V, atau Command V, untuk melekatkan foto asli ke langitnya. Kita klik Layer, sudah ada Background, Langitnya, dan Layer 1. Kita membuat Duplicate Layer dengan menekan Ctrl C, dari Jakarta, atau Command C. Kita sembunyikan dulu, Layer 1, Copy. Kemudian kita aktifkan Layer 1. Lalu kita gunakan Poligonal Lasso Tool, untuk menandai bagian yang akan kita lindungi dari Advanced Blending Sliders, nanti yang akan kita lakukan belakangan. Kita besarkan sedikit, dengan menekan Command Plus, atau Control Plus, kita tandai bagian-bagian yang akan kita lindungi. Lalu kita tambahkan dengan menekan Shift, dan klik, untuk bagian yang harus detail, seperti Bango ini. Lalu ke Bango yang di tengah, Command Plus untuk memperbesar, kita Shift lagi. Setelah kita tandai semuanya, bagian-bagian yang akan kita lindungi, kita membuat Layer Mask pada Layer 1. Klik di sini, Layer Mask. Ini akan berubah seperti ini. Lalu kita tampilkan Layer 1, Copy. Selanjutnya kita double-klik Layer 1, Copy. Untuk menampilkan Blending Options. Pada Blend If, kita pilih warna biru. Kemudian kita drag slider yang ada di sini ke kiri, sampai langitnya terpisah. Langit yang aslinya hilang, digantikan dengan langit yang baru. Sambil menekan Option atau Alt, kita klik slidernya, kita pisahkan. Ini adalah untuk memperhalus pemisahan langit dengan bagian yang foto yang lain. Setelah OK. Ini adalah hasilnya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.